Wanita bernama Windy Larasati ini menceritakan kisah pilu rumah tangganya yang dipisahkan kematian di saat usia pernikahan baru menginjak 2,5 bulan. Cerita pilu itu dibagikan Windy Larasati melalui akun TikTok Ad Cuka 5 pada Senin, tanggal 23 Oktober tahun 2023. Windy mengunggah video singkat kala ia mengantar suami ke pemakaman. Ia terlihat memakaimu kena warna putih, tengah menyiramkan air ke kuburan suaminya. Di unggahan sebelumnya, Windy juga menceritakan awal mula perkenalannya dengan suami hingga mereka menikah dan akhirnya dipisahkan maut. Menurut Windy, ia dan suaminya yang bernama Aditya Wiranata Lesmana itu pertama kali kenal pada tanggal 26 Maret tahun 2022 setelah dikenalkan seorang kerabat. Tak lama setelah perkenalan itu, Windy langsung meminta kepastian tentang niat Aditya mendekati dirinya. Aditya pun menunjukkan keseriusannya dan langsung menggelar perkenalan keluarga secara adat. Hubungan mereka makin dekat hingga sudah saling mengenal keluarga masing-masing. Singkat cerita, Windy dan Aditya sama-sama sepakat untuk menikah. Pasangan ini langsung mempersiapkan berbagai berkas pernikahan. Akhirnya pernikahan digelar pada Sabtu, tanggal 1 Juli tahun 2023. Seminggu setelah menikah, Aditya mengajak Windy pindah ke Kalimantan Barat. Mereka mulai kehidupan baru sebagai pasutri. Selama menjadi istri Aditya, Windy selalu diperlakukan dengan baik. Namun kebahagiaan mereka ternyata tidak bertahan lama. Aditya meninggal dunia pada tanggal 17 September tahun 2023. Hanya berselang 2,5 bulan setelah pernikahan. Di tengah kesedihan yang Windy rasakan, ia justru mendapat kabar bahagia hadirnya buah hati. Windy baru tahu dia hamil di hari suaminya dimakamkan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!